Tahukah kalian siapa itu Syekh Nurjati? Syekh Nurjati ketika lahir dikenal dengan nama Syekh Datuk Kahfi, putra dari Syekh Datuk Ahmad, seorang ulama besar di Malaka, gelar Syekh Datuk yang disandangnya adalah gelar warisan dari kakeknya, Syekh Datuk Isatu Al Malaka. Syekh Datuk Ahmad mempunyai adik yang bernama Syekh Datuk Soleh, ayahanda dari Syekh Siti Jenar, Abdul Jalil. Jadi Syekh Datuk Kahfi adalah saudara sepupu dari Syekh Siti Jenar. Syekh Datuk Kahfi dikenal sebagai tokoh perintis dakwah Islam di wilayah Cirebon. Beliau menggunakan nama Syekh Nurjati pada saat berdakwah di giri Amparanjati, yang lebih terkenal dengan nama Gunung Jati, sebuah bukit kecil dari dua bukit. Yang berjarak kurang lebih 5 km sebelah utara kota Cirebon, tepatnya di desa Astana Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon. Setelah berusia dewasa muda, Syekh Datuk Kahfi pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu dan berhaji. Syekh Nurjati kemudian pergi ke Bagdad dan menemukan jodohnya dengan Syarifah Halimah serta mempunyai putra, putri. Dari Bagdad beliau pergi berdakwah sampai di Pesambangan, bagian dari Nagari Singapura, sekarang Desa Mertasinga, Kabupaten Cirebon. Beliau wafat dan dimakamkan di giri Amparanjati. Ia memilih pangkalan dakwah di Gunung Amparanjati yang tidak jauh dari Pelabuhan Muarajati yang masuk wilayah Kerajaan Pajajaran. Di Gunung Amparanjati, ia menyampaikan dakwah Islam dengan menerima murid dari berbagai kalangan. Di antara murid-muridnya yang terkenal adalah Pangeran Walang Sungsang dan Nyai Larasantang. Keduanya adalah putra Prabu Siliwangi Raja Pajajaran dari hasil pernikahan dengan Nyai Subang Larang Putri Kigedeng Tapa yang menjadi murid Syaih Hasanuddin Kurokarawang. Carita Purwaka Caruban Nagari, yang ditulis oleh Pangeran Arya Karbon, memberikan gambaran tentang peran penting Syaih Datuk Kahfi dalam pengembangan dakwah Islam. Syaih Datuk Kahfi dikenal sebagai tokoh yang bijaksana dan berpengaruh, yang memilih pendekatan persuasif untuk menyebarkan ajaran Islam. Naskah tersebut menggambarkan bagaimana Syaih Datuk Kahfi aktif dalam mengajarkan ilmu keagamaan dan ilmu kehidupan yang bermanfaat bagi semua makhluk. Pendekatannya yang hati-hati dan penuh kearifan membuatnya berhasil menanamkan akar dakwah yang kuat di masyarakat. Salah satu contoh kisah yang disampaikan dalam naskah tersebut adalah ketika Pangeran Walang Sungsang menyelesaikan pendidikannya selama tiga tahun. Syaih Datuk Kahfi kemudian mempercayakan padanya tugas untuk memimpin santri-santri yang lain dalam membuka hutan di kebon pesisir, dengan tujuan menjadikannya sebagai tempat tinggal baru. Hasilnya, bekas hutan itu berhasil diubah menjadi sebuah permukiman yang dinamakan Caruban Larang. Di Caruban Larang, Syaih Datuk Kahfi dan para santri membangun tajuk atau masjid sebagai pusat kegiatan agama penduduk setempat. Masjid tersebut tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran dan pengembangan spiritual masyarakat. Melalui upaya ini, Syaih Datuk Kahfi membuktikan bahwa dakwah tidak hanya berkaitan dengan pengajaran agama, tetapi juga mencakup aspek kehidupan sehari-hari. Dengan cara yang penuh kelembutan dan kearifan, Syaih Datuk Kahfi berhasil menciptakan lingkungan di Caruban Larang yang memungkinkan pertumbuhan spiritual dan perkembangan masyarakat secara holistik. Kisah ini menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mengikuti jejaknya dalam menyebarkan dakwah Islam dengan cara yang membangun dan membawa manfaat bagi semua. Dalam perjalanan membangun Caruban Larang, Pangeran Walang Sungsang di bawah bimbingan Syaih Datuk Kahfi mendapatkan penghargaan dan diakui dengan gelar Kisah Madullah. Kesepakatan ini melibatkan Kidanusela, seorang pejabat kerajaan pajajaran, yang kemudian diangkat sebagai ku Caruban Larang dengan gelar Kigedeng Alang-Alang. Di samping itu, Kisah Madullah ditugaskan sebagai pangraksa bumi. Caruban Larang, semula hanyalah sebuah dusun kecil hasil penebangan hutan, berkembang pesat menjadi hunian yang ramai, menarik penduduk dari berbagai tempat. Seiring pertumbuhannya, Syaih Datuk Kahfi memerintahkan Kisah Madullah untuk menjalankan ibadah haji. Setelah kembali, Kisah Madullah menemukan cinta sejatinya dalam sosok Nyi Indang Dulis. Putri Kidanusela Setelah Kidanusela meninggal, Kisah Madullah diangkat sebagai penguasa Caruban Larang, menggantikan posisi mertuanya. Dengan kedudukan sebagai putera Prabu Siliwangi, Kisah Madullah membangun sebuah keraton yang menjadi pusat kekuasaan, dan akhirnya, diangkat menjadi Raja Caruban Larang. Saat Prabu Siliwangi menyadari bahwa penguasa baru di Caruban Larang adalah putranya, ia mengirim utusan di bawah pimpinan Tumenggum Jagabaya untuk menyerahkan tanda keperabuan kepada Kisah Madullah. Dengan penuh kebanggaan, Kisah Madullah resmi dikukuhkan sebagai penguasa Caruban Larang dengan gelar Sri Mangana, meneruskan peran dan warisan keluarga dengan penuh kebijaksanaan. Syaih Datukahfi yang juga dikenal sebagai Syekh Nurjati, tidak hanya berjasa dalam membimbing Pangeran Walang Sungsang menjadi penguasa Muslim pertama di Jawa, tetapi juga memegang peran sentral dalam pembentukan karakter santri-santrinya sebagai tokoh-tokoh penyebar dakwah Islam yang sangat dihormati. Pesantren Amparan Jati, di bawah petunjuk dan pengawasan Syaih Datukahfi, menjadi tempat tumbuh kembang beberapa tokoh ulama Islam yang kemudian terkenal sebagai anggota Wali Songo. Antara lain, di antara murid-murid Syaih Datukahfi yang mencapai ketenaran sebagai penyebar Islam yang ulung, terdapat Syaih Siti Jenar atau Syaih Lemah Abang, yang memberikan kontribusi besar dalam menyebarkan ajaran Islam dengan pendekatan yang mendalam. Selain itu, Masa'ih Munat atau Sunan Derajat, yang juga belajar di pesantren tersebut, menjadi tokoh yang dikenal karena penyebaran nilai-nilai agama Islam dengan kearifan dan kedamaian. Tidak ketinggalan, Raden Sahid atau Sunan Kalijaga, yang turut serta dalam meneruskan dakwah Islam dengan penuh kasih sayang dan pemahaman mendalam terhadap kehidupan masyarakat. Syaih Datukahfi, dengan pesantrennya yang menjadi sarang ilmu dan spiritualitas, tidak hanya menciptakan sejarah dengan menghasilkan penguasa Muslim pertama di Jawa, tetapi juga membentuk para tokoh ulama yang mewarisi misi mulia menyebarkan ajaran Islam di seluruh Nusantara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!